Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau sharing sekaligus review 2 merek susu formula bayi untuk usia 0-6 bulan yang dipakai oleh anakku yang kedua jadi yang pertama itu adalah ini Nutri Baby Royal 1 Activity 2 bio dan yang satunya lagi itu adalah BMT Platinum ini yang dari brand Morinaga jadi 2 susu ini tuh sekarang lagi dipakai dikonsumsi oleh anak aku yang kedua yang umurnya itu 5 bulan selang-seling ya guys gak aku campur nah kita gak usah lama-lama langsung aja ke reviewnya oke guys jadi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu jadi review ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya aku bukan dokter atau ahli atau pakar susu formula itu enggak juga bukan karena endorse itu enggak jadi aku akan review sesuai dengan hasilnya yang ada di anakku jadi mungkin review ini tuh akan berbeda dengan review ibu-ibu lainnya so gak apa-apa kita langsung aja mulai yang pertama yang aku mau review itu adalah ini Nutri Baby Royal Activity 2 Bio 1 dan disini aku tuh gak nge-review untuk kandungannya kalian bisa googling sendiri untuk kandungannya itu apa jadi yang pertama yang aku mau review susu formula untuk usia 0-6 bulan itu adalah ini Nutri Baby Royal Activity 2 Bio 1 dari Nutrisia ini susu formula pertama yang dikonsumsi oleh anak aku jadi anak aku yang kedua itu full susu formula itu di usia 3 bulan ke atas karena asli aku kan mampet ya guys jadi waktu itu dia udah full sufor di usia 3 bulan ke atas dan ini yang aku coba untuk anak aku jadi sebenarnya ini juga udah dicoba sama kakaknya dan dia itu cocok lalu aku coba juga untuk anak aku yang kedua awal-awal pake itu dia sempet muncul ruang merah di dagu bawah seperti ini lalu aku salep tipis-tipis akhirnya ruang merahnya itu hilang dan aku tetep melanjutkan gak aku ganti susu formulanya tetep ini Nutri Baby Royal 1 nah terus sekarang itu udah gak muncul lagi untuk ruang-ruang merahnya lalu untuk kenaikan berat badannya lumayan ya dia sekitar 5 oz 6 oz untuk tiap bulannya terus kemudian untuk frekuensi pupnya nah ini nih frekuensi pupnya itu agak sering sehari itu bisa 5-6 kali pup selama dia konsumsi ini tapi untuk teksturnya itu bagus gak diare terus gak ngeden juga gak sembelit tapi ya itu hanya frekuensi pupnya itu sering banget 5-6 kali nah ini itu harganya sekitar 109 ribu atau 110 ribu lah untuk berat bersih 400 gram dan ini tuh sudah ada logo halal sama nomor BPOM-nya ini aku kurang tahu ya aku selama beli Nutri Baby Royal 1 ini selalu bentuknya itu kerdus gak pernah bentuk yang kaleng atau gak pernah nemu atau emang gak ada versi kalengannya nah itu dia dan ini tuh kandungannya cukup banyak ini tertulis di samping temen-temen bisa googling sendiri kandungannya apa aja karena aku gak ngebahas untuk kandungannya tapi aku lebih ngebahas untuk dampaknya ke anak aku jadi selama pakai ini dan sekarang itu masih konsumsi ya usia anak aku itu 5 bulan masih cocok aja pakai ini cuma ya itu untuk frekuensi pupnya sering guys lanjut untuk yang susu formula kedua yang akan aku review untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah ini ini adalah BMT Morinaga Platinum nah seperti ini kemasannya ini tuh versi kaleng nah ini kebalikannya sama si Nutri Baby kalau Nutri Baby ini aku selalu ketemu versi kerdusnya kalau yang ini tuh versi kerdusnya gak ada jadi selalu versi kaleng untuk harganya ini diatasnya Nutri Baby ini itu Rp148.000 untuk berat bersih 400 gram sudah ada logo halal sama BPOM nya nah untuk kandungannya juga tertulis di bagian kalengnya ini banyak banget teman-teman bisa googling aja jadi awal aku nyoba susu BMT Morinaga Platinum ini karena frekuensi pup anak aku itu kok sering 5-6 kali sehari dengan mengkonsumsi si Nutri Baby Royal 1 terus aku tuh jalan-jalan ke supermarket gitu ya di kontel susu lalu ditawarin nih sama SPG nya Morinaga katanya ini itu bagus kemudian ini juga menyerupai kandungannya itu menyerupai asih kayak gitu karena ada alfa-lactobumin salah satu jenis protein yang sama seperti di asih katanya seperti itu lalu aku beranikan diri nih untuk nyoba susu Morinaga BMT Platinum ini ke anak aku yang kedua jadi waktu nyoba itu gak aku campur ya guys ini tapi aku selang-seling dan pertama kali nyoba itu aku sehari cuma satu kali aja aku cobain ke anak aku nah waktu nyoba sehari sekali itu Alhamdulillah cocok anakku gak gumoh dia mau minum susunya lalu aku tingkatin nih sehari jadi dua kali yang tadinya cuma sehari sekali minum susu BMT Morinaga ini menjadi sehari dua kali itu masih cocok karena aku gak timbul ruang-ruang merah terus dia itu juga mau-mau aja minum ini gak gumohan sama yang paling aku notice itu selama diselingi sama BMT Morinaga Platinum itu frekuensi buknya itu gak sesering kalau hanya konsumsi si Nutri Baby Roy yang satu tadi kan Nutri Baby Roy yang satu itu bisa 5-6 kali buk nah kalau ini diseling sama ini itu sehari bisa 1-3 kali paling banyak jadi bener-bener turun frekuensi buknya kemudian tekstur buknya itu juga masih bagus dia gak sembelit juga gak diare warnanya juga masih kuning gak hijau gak putih itu enggak jadi selama ini aku konsumsi untuk susu formula anak aku yang masih usia 5 bulan itu ada 2 yang pertama Nutri Baby Roy yang satu kemudian diseling ini sehari cuma 2 kali aja jadi yang lebih boros ya yang ini guys itu dia review 2 merek susu formula untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan yaitu BMT Morinaga Platinum sama Nutri Baby Roy yang satu dua-duanya ini di anak aku alhamdulillah cocok dan sampai sekarang masih dikonsumsi jadi mulai dari dia usia 3 bulan ke atas sampai sekarang usia anak aku itu 5 bulan itu masih konsumsi 2 susu ini dan alhamdulillah setiap bulan itu dia naik berat badannya dan juga gak gampang sakit di anak aku ya ini untuk pemakaian 2 brand susu ini nah semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk like share dan juga subscribe channel ini supaya aku lebih tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan kalau aku update video terbaru terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh